Oknum pegawai kooperasi asal desa Kalibaruetan Kecamatan Kalibaru di gelandang polisi setelah kedapatan melakukan tindakan senonok kepada anak di bawah umur yang notabene masih anak nasabahnya sendiri. Pelaku yang diduga memiliki kelainan seksual tersebut terangsang usai melihat korban sedang tertidur pulas dan langsung merambah alat kelamin korban. RH, 21 tahun pemuda asal Kalibaruetan Kecamatan Kalibaru tak berkutik saat diamankan unit reskrim Polsek Purwoharjo setelah kedapatan melakukan dugaan tindakan tidak senonok kepada FDP. Permajam 14 tahun yang masih berstatus pelajar sekolah menengah pertama. Di hadapan penyidik, Oknum pegawai kooperasi ini mengaku dugaan perbuatan tidak senonoknya terhadap korban yang notabene masih anak dari nasabahnya sendiri dengan merabah alat kemaluan korban pada Senin lalu. Pelaku yang saat itu menjalankan tugasnya dengan menarik tabungan ke rumah korban tak kuasa menahan nafsu birahinya saat melihat korban tengah tertidur pulas di ruang depan. Tanpa pikir panjang serta keadaan rumah sedang sepi pelaku langsung mendatangi dan merabah-rabah alat vital bilik korban. Korban yang merasa ada keanehan lalu terbangun dan terkejut alat kelaminnya tengah dirabah oleh pelaku. Pelaku lalu mengancam korban untuk diam dan tak berteriak karena takut akhirnya korban pun tak berdaya saat pelaku melancarkan perbuatan pejatnya kembali. Aksi pelaku baru diketahui ibu korban saat FDR menangis dan berteriak binta tolong. Ibu korban yang saat itu berada tak jauh dari rubahnya langsung mendatangi korban dan sempat melakukan pengejaran namun pelaku berhasil kabur dengan mengendarai sepeda potor miliknya. Kepada polisi, pelaku juga mengakui jika dirinya memiliki kelainan seksual yakni penyuka sesama jenis. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan satu buah celana pendek warna biru milik korban untuk dijadikan barang bukti. Untuk korban sementara hanya satu karena memang tersangka ke situ tentunya niat awal ngambil tabungan ya, tabungan harian untuk dijawabkan hanya sekali bersekali kemarin memang ada sedikit kelainan ya kelainan yang sama kita lalu adalah homoseksual. RH yang saat ini sudah diterapkan menjadi tersangka oleh polisi ia dijarat dengan pasal 76E Junto Pasal 82 Ayat 1 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun penjara. Tersangka pun kini hanya bisa pasrah dan menyesali atas perbuatan benjatnya kepada korban dibalik jenujibesi Mampolsek Purwoharjo. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Agus Winar di AMTV melaporkan